Hai teman-teman semua kembali lagi di channelnya saya Tini Agustin Oke di kali ini saya mau membagikan resep udang masak karya atau udang kari gini ya guys Oke disimak apa aja bahannya dan cara masaknya ini bahan-bahan untuk udang masak kari ya guys Oke ada ini kari serbuk kari ini kari daging dan ini ada daun kari ini ada kayu manis kayu manis bunga lawang dan buah pelaga cengkeh ya Oke untuk bumbu halusnya ada ini bumbu halusnya ada apa bawang merah bawang bumbaya ini jahe dan bawang putih semua dihaluskan Oke sekarang kita lanjut ke cara memasaknya ya ini saya sudah siapkan minyak secukupnya untuk menumis bahan-bahannya ya Sekarang kita tumis dulu ini bahan kayu manis dan yang lainnya dan daun karinya sekali kemudian masukkan bumbu halusnya tumis sampai ini ya eh bubunya bagus atau matang Hai dan kemudian ini setelah macam gini ya tambahkan serbuk kari terus diaduk-aduk dan ditumis sampai benar-benar bumbunya itu bagus ya atau masak sampai kayak minyaknya itu loh minyaknya keluar tumis-tumis gini Oh ya tadi itu lupa ini ada air asam jawa ya masukkan ini air asam jawanya dan ditunggu sampai benar-benar ini masa ya bumbunya nanti ini airnya kalau udah surut itu bumbunya akan bagus sendiri oke kita tunggu aja setelah bumbunya gini ya masukkan ini bumbu apa garam gula dan penyedap kemudian diaduk-aduk dan biarkan bumbunya ini sampai agak kecoklatan gitu ya maksudnya itu kelihatan bagus diaduk-aduk terus jadi butuh waktu yang lama nah ini dia bumbunya sudah siap untuk mendapatkan ini ya macam bumbu warnanya gini itu harus di tumis itu sekitar 30 menit lama ya jadi warnanya itu cantik Oke sekarang masukkan udang ini namanya udang masak kari atau masak kari lah kalau berempah dia ada lain rempah ya oke kita masak sampai udangnya matang masak udang ini sebentar saja ya oke biarkan dengan api sederhana atau nggak kecil api sedang oke kita tunggu ya oke kita buka udang kari sudah siap udang masak kari oke ini guys ini warnanya kan cantik dah udah yellow agak brown gitu kecoklatan kalau punya daun ketumbar bisa ditambahkan ya biar rasanya lebih mantap oke sudah siap oke teman-teman jangan lupa untuk di subscribe channel aku dan di like di share bila resep ini bermanfaat sampai jumpa di resep saya selanjutnya tonton juga video saya yang lainnya terima kasih lihat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati